Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sebagian firman Tuhan pada malam hari ini untuk bersama-sama kita renungkan Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua Pada saat ini, satu judul yang saya pasang di depan Sudahkah kamu menerima roh kudus? Sudahkah kamu menerima roh kudus? Judul ini saya kutip dari Alkitab Di dalam kisah para rasul pasal 19 Kisah para rasul pasal 19 kita akan perhatikan ayat pertama salingan ayat yang ke-12 Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Efesus Di situ didapatinya beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus? Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia Belum Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Lalu kata Paulus kepada mereka Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat Dan ia berkata kepada orang banyak Bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian Daripadanya, yaitu Yesus Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang Kita cukupkan sampai dengan ayat yang ke-7 saja Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita mendapatkan suatu pernyataan di dalam kisah parasul pasal ke-19 ini Yang berkaitan ataupun memang saya kutip daripada pembacaan Alkitab Di dalam kisah parasul ke-19 ayat yang ke-2 tepatnya Di sana dikisahkan, diceritakan Ketika Apollos masih di Korintus Dikatakan Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Ephesus Nah disitu didapatinya beberapa orang murid Maksudnya beberapa orang yang sudah bukan hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi sudah menerima dalam kehidupannya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Bahkan sudah dibaptis Tapi baptisan Yohanes lah yang telah mereka terima Pada saat Rasul Paulus menanyakan Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Apa yang dijawab Dikatakan belum Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Mereka sejumlah murid ini Mengatakan dengan lantang Mengatakan dengan jelas Bahwa mereka belum menerima Bahkan mereka belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Nah disini kita melihat Kalau di kemudian dikatakan Disampaikan bahwa Setelah mereka dibaptis ulang Baptisan yang dimana telah disempurnakan Maka Kita dapatkan Ketika mereka sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Dikatakan Ketika berdoa Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh dan Bernubuat Di dalam bacaan ini Kita mendapatkan bahwa Seseorang yang terima roh kudus Ada bukti Ada Bisa dilihat Dengan apa Orang yang terima roh kudus itu Berbahasa roh Dikatakan Disini kita dapatkan dengan jelas Roh kudus yang dicurahkan Atas mereka Yang dimana melalui Penumpangan tangan Rasul Paulus Disini tentunya kita mengerti Bahwa Rasul Paulus menumpangkan tangan Bukan berarti roh kudusnya diberikan oleh Rasul Paulus Tapi roh kudus itu Diberikan oleh Tuhan Rasul Paulus Hanyalah membantu Mendoakan dengan cara Menumpangkan tangan Bapak Ibu Jadi bukan Tangan Rasul Paulus Sakti Atau dapat Memberikan roh kudus Melalui tangan Rasul Paulus Bukan Kita harus memahami dengan baik Tentunya Penumpangan tangan Rasul Paulus Terhadap murid-murid itu Pada saat berdoa Adalah Membantu Mendoakan Mereka Agar apa Agar mereka Menerima Roh kudus Bersyukur puji Tuhannya Bahwa Memang pada saat pergerakan Penginjilan Di jemaat awal Kita dapatkan bahwa Tuhan menyertai Para rasul itu Dengan Luar biasa Dengan Satu bukti adalah Pada saat mereka Mendoakan Baik jemaat Yang belum terima Roh kudus Ataupun Kita mendapatkan Perisiwa-perisiwa Di dalam Alkitab Bahwa Roh kudus pun Tercurah Kepada mereka-mereka Yang Dimana baru Mengenal Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan bahkan Baru sedang mendengarkan Kabar baik Kebenar Alkitab Di saat itu pun Tuhan bisa bekerja Dengan mencurahkan Roh kudusnya Kepada mereka Ininya Luar biasanya Kalau kita lihat Di gereja awal Sedemikian Luar biasanya Tuhan menyertai Para murid Para rasul Di dalam Penginjilan mereka Kembali Kepada Roh kudus Di dalam Kisah rasul Pasal 19 ini Kita mendapatkan Suatu pernyataan Yang jelas Apa itu Bahwa Ternyata Roh kudus Harus Dimintakan Dan baru Dicurahkan Terhadap orang Yang memohonkan Memintakan Jadi Roh kudus Tidak otomatis Ada Pada diri Seseorang Yang menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Disinilah Kita mendapatkan Pembuktiannya Disinilah Kita mendapatkan Bahwa Walaupun 12 murid Sudah percaya Yesus Sudah Percaya Dan Mengimani Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Mereka Bahkan sudah Dibaptis Bahkan kemudian Dibaptis ulang Juga Tetap saja Ketika belum Berdoa Dan ditumpangkan Tangan oleh Rasul Paulus Toh Roh kudus Belum tercurah Atas mereka Tidak Tiba-tiba Pada saat dibaptis Kemudian mereka Kepenuhan roh kudus Tidak Tetapi kita dapatkan Bahwa Ketika mereka Berdoa Dan kemudian Ditumpangkan Tangan oleh Rasul Paulus Disanalah Roh kudus Dicurahkan Atas mereka Dengan apa Tanda bukti Mereka Berbahasa Roh Ini yang Kita dapatkan Saudara Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Inilah Kebenaran Firman Tuhan Yang kita dapatkan Di dalam Alkitab Kalau memang Ada pernyataan Bahwa Wah Seorang yang sudah Percaya Tuhan Menerima Yesus Dalam kehidupannya Dan kemudian Kehidupannya Baik Apakah Dipimpin oleh Tuhan Kita yakin Bahwa Dipimpin oleh Tuhan Disertai oleh Tuhan Tetapi yang berkenaan Dengan Menerima Roh kudus Dengan Bukti Berbahasa Roh Kita dapatkan Di dalam Alkitab Ternyata Itu Suatu perkara Yang berbeda Bahwa Tetap saja Pencurahan Roh kudus Atau Seseorang Menerima Roh kudus Dengan Suatu Tanda Bukti Bahwa Dia Berbahasa Roh Seperti yang Tadi Dikatakan Di dalam Alkitab Kita mendapatkan Suatu Penjelasan Yang baik Kalau kita Lihat Kisah Rasul Di dalam Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Kita Mendapatkan Tentang Roh kudus Ini Awal Pertama Kali Dicurahkan Ini Adalah Janji Tuhan Tentang Apa Tentang Pencurahan Roh kudus Ini Dimana Kalau kita Lihat Di dalam Alkitab Yohan 16 Ayat 7 Kemudian Kalau kita Lihat Kisah Rasul Pasal 1 Ayat 8 Sejak Kita Lihat Kisah Rasul Pasal 1 Ayat 8 Dikatakan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh kudus Turun Ke atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Ini Yang Dikatakan Kalau Kita Perhatikan Kita Mendapatkan Pernyataan Ini Dan Kalau Kita Lihat Juga Di Ayat Yang Ke 4 Dan 5 Pada Suatu Hari Ketika Ia Makan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Melarang Mereka Meninggalkan Yerusalem Dan Menyuruh Mereka Tinggal Disitu Menantikan Janji Bapak Yaitu Demikian Katanya Telah Kamu Dengar Daripada Aku Bahwa Yohanes Membaptis Membaptis Dengan Air Tetapi Tidak Lama Lagi Kamu Akan Dibaptis Dengan Roh Kudus Di dalam Kisah Rasul Pasal 1 Ini Kita Mendapatkan Bagaimana Tuhan Yesus Sendiri Memerintahkan Untuk Mereka Menantikan Janji Bapak Jelas Disampaikan Dan Kemudian Di Kisah Rasul Pasal 2 Tergenapi Kita Perhatikan Ini Pertama Kali Roh Kudus Dicurahkan Ayat 1 Sampai 4 Ketika Tiba Hari Pentecostal Semua Orang Percaya Berkumpul Di Suatu Tempat Tiba-tiba Turunlah Dari Langit Suatu Bunyi Seperti Tiupan Angin Keras Yang Memenuhi Seluruh Rumah Dimana Mereka Duduk Dan Tapaklah Kepada Mereka Lidah Lidah Seperti Nyala Api Yang Bertebaran Dan Hingga Pada Mereka Masing-masing Maka Penuhlah Mereka Dengan Ruh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata-kata Dalam Bahasa-bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Ruh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Inilah Pertama Kali Ruh Kudus Dicurahkan Setelah Dijanjikan Kalau Kita Lihat Tadi Dalam Kisah Rasul Pasal Pertama Kita Mendapatkan Yesus Sendiri Yang Menjanjikan Kepada Mereka Agar Mereka Jangan Pergi Dulu Tapi Menanti Akan Janji Bapak Dan Kalau Kita Ingat Juga Para Nabi Di Kita Perjanjian Lama Ada Nabi Nabi Yang Dimana Mereka Menubuatkan Tentang Ruh Kudus Ini Dan Disinilah Kita Lihat Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Kemudian Tergenapi Ternyata Memang Ada Tentang Yang Namanya Ruh Kudus Itu Saudara Saudara Yang Terkasih Tuhan Kalau Kita Bertanya Sebetulnya Apa Ruh Kudus Itu Tentunya Kita Mendapatkan Pernyataan Pernyataan Bahwa Ruh Kudus Itu Adalah Roh Allah Adalah Roh Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Menyertai Umatnya Dengan Diberikannya Roh Kudus Ini Yang Harus Kita Pahami Ini Yang Harus Kita Benar-benar Mengerti Maka Betapa Pentingnya Kita Menerima Roh Kudus Di Dalam Alkitab Kita Mendapatkan Pencurahan Roh Kudus Ini Bukan Hanya Pada Pentecostal Saja Tetapi Kita Dapatkan Dalam Alkitab Di Kisah Para Rasul Terutama Bapak Ibu Bagaimana Diceritakan Di Dalam Kisah Rasul Pasal 8 Ayat 14 Sampai 17 Tercurah Untuk Orang Samaria Kemudian Tercurah Juga Untuk Keluarga Cornelius Kalau kita Lihat Di Dalam Kisah Para Rasul Pasal 10 Ayat 44 Sampai 46 Kalau Kita Lihat Boleh Kita Perhatikan Di Kisah Para Rasul Pasal 10 Ayat 44 Kisah Para Rasul Pasal 10 Ayat 44 Sampai 46 Ketika Petrus Sedang Berkata Demikian Turunlah Rokudus Ke atas Semua Orang Yang Mendengar Pemberitaan Itu Dan Semua Orang Percaya Dari Golongan Bersunat Yang Menyertai Petrus Tercengang Cengang Karena Melihat Bahwa Karunia Rokudus Dicurahkan Ke atas Bangsa Bangsa Lain Juga 46 Sebab Mereka Mendengar Orang Orang Itu Berkata Kata Dalam Bahasa Rok Dan Memuliakan Allah Inilah Yang Diceritakan Bagaimana Rokudus Rokudus Dicurahkan Dan Seperti Pertama Kali Rokudus Dicurahkan Dengan Tanda Orang Yang Menerima Rokudus Berbahasa Roh Demikian Juga Terhadap Mereka Bagaimana Orang Yang Menyertai Petrus Mereka Bisa Mengatakan Mengungkapkan Suatu Pernyataan Bahwa Mereka Menerima Rokudus Kenapa Karena Dikatakan Tadi Di Ayat 46 Sebab Mereka Mendengar Orang Orang Itu Berkata Kata Dalam Bahasa Roh Dan Memuliakan Allah Itu Yang Disampaikan Berkata Kata Dalam Bahasa Roh Dan Memuliakan Allah Ini Dan Luar Biasanya Ini Terhadap Bangsa Lain Maka Dengan Kondisi Seperti Ini Lalu Petrus Berkata Bolehkah Orang Mencegah Untuk Membaptis Orang-orang Ini Dengan Air Sedangkan Mereka Telah Menerima Roh Kudus Sama Seperti Kita Lalu Ia Menyuruh Mereka Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Kemudian Mereka Meminta Petrus Supaya Ia Tinggal Beberapa Hari Lagi Bersama Sama Dengan Mereka Inilah Roh Kudus Inilah Roh Allah Inilah Roh Yesus Yang Dicurahkan Terhadap Mereka-mereka Yang memang Tuhan Ingin Curahkan Ya Kembali Bapak Bapak Ingat Ini Tidak Diajarkan Kalau Tadi Kita Lihat Di dalam Kisah Rasul Pasal 2 Ayat 1 Sampai 4 Kita Tidak Melihat Ada Yang Mengajarkan Atau Yesus Sendiri Mengajarkan Kamu Harus Berkata-kata Ini Tidak Tapi Roh Kudus Sendiri Yang Kemudian Menyatakan Dalam Disorang Dengan Berbahasa Roh Demikian Pula Tercurah Terhadap Orang Samaria Itu pun Tidak Diajarkan Dan Terlebih Lagi Dari Apa Yang Tadi Kita Baca Di Dalam Kisah Rasul Pasal 10 Ini Kita Dapatkan Bahwa Mereka Dengan Sendirinya Ketika Roh Kudus Memenuhi Hati Mereka Mereka Berbahasa Saat Itu Petrus Bukan Sedang Mengajarkan Kamu Harus Mengatakan Ini Tidak Tapi Petrus Sedang Menyampaikan Kabar Baik Sedang Menyampaikan Firman Allah Tapi Kemudian Tuhan Sendiri Memberikan Roh Kudusnya Terhadap Mereka Semua Dan Juga Terakhir Tadi Di Kisah Rasul Pasal 19 Itu Bagaimana Roh Kudus Tercurah Terhadap Mereka Nah Bapak Indonesia Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Bersyukur Bersyukur Pada Tuhan Ketika Kita Membaca Alkitab Dan Kemudian Kita Mendapatkan Apa Yang Disampaikan Dalam Firman Allah Tadi Kemudian Cerita-cerita Yang Ada Dalam Kisah Para Rasul Tadi Kita Tidak Sulit Untuk Membayangkan Kita Tidak Sulit Untuk Seperti Apa Rok Kudus Itu Kenapa Karena Bersyukur Puji Tuhan Di Gereja Yesus Sejati Rok Kudus Yang Kita Terima Yang Kita Lihat Ketika Seseorang Berdoa Dan Berbasar Roh Itu Sama Dengan Mereka Rok Kudus Yang Dicurahkan Pada Hari Pentecostal Rok Kudus Yang Dicurahkan Terhadap Orang Samaria Terhadap Keluarga Cornelius Dan Juga Kepada Yang Kedua Belas Murid Tadi Itu Sama Dengan Rok Kudus Yang Saat Ini Kita Terima Di Gereja Yesus Sejati Kita Tidak Diajarkan Bapak Ibu Bisa Bersaksi Bisa Cerita Yang Sudah Terima Rok Kudus Apakah Diajarkan Apakah Pendeta Mengajarkan Apa Yang Harus Dikatakan Tidak Ketika Kita Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Memohon Kepenuhan Rok Kudus Dan Kemudian Tuhan Memberikan Kepada Kita Maka Kita Yang Tadinya Mengatakan Dalam Nama Tonis Berdoa Haleluya Haleluya Lidah Kita Kemudian Berubah Dan Kemudian Berbahasa Roh Itu Yang Tentunya Kita Rasakan Kita Tidak Diajarkan Kita Tidak Melafalkan Sesuatu Kalimat Atau Apapun Tapi Roh Sendiri Yang Membuat Kita Berbahasa Roh Sama Jadi Pada saat kita Membaca Ini Yang Tadi Saya Katakan Yang Saya Bacakan Kita Tidak Pusing Atau Kita Tidak Usah Membayangkan Seperti Apa ya Kejadian Saat Itu Tapi Kita Pun Sudah Merasakan Sudah Mendapatkan Karena Roh Kudus Dicurahkan Pada hari Pentakosta Dan Memang Sempat Berhenti Tetapi Kemudian Pada saat Ini Dicurahkan Terhadap Gereja Yesus Sejati Inilah Yang kita Iman Karena Apa Karena Kalau kita Melihat Dengan Apa yang Terjadi Di Alkitab Di dalam Kisah Rasul Dan Kemudian Apa yang Terjadi Di Gereja Kita Kita Bisa Menyimpulkan Hal Yang Sama Nah Oleh Karena Itu Patut Kita Bersyukur Patut Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Karena Kita Memahami Kebenaran Firman Tuhan Ini Dan Bukan Hanya Memahami Kita Kita Yang Sudah Terima Kita Mengetahui Bagaimana Rasanya Terima Roh Kudus Itu Sukacita Besar Kita Rasakan Ketika Terima Roh Kudus Dan Kalau Kita Masih Bisa Mempertahankan Roh Kudus Itu Dan Kita Merasakan Sukacita Besar Ketika Kita Setiap Kali Berdoa Dengan Roh Kudus Itu Suatu Hal Yang Luar Biasa Yang Patut Senantiasa Kita Syukuri Dan Syukuri Karena Roh Allah Tetap Tinggal Dalam Hati Kita Ada Dalam Diri Kita Saudara Tuhan Tentunya Selain Daripada Apa Yang Tadi Disampaikan Ada Perkara Yang Luar Biasa Kalau Sampai Rasul Paulus Menyampaikan Atau Menanyakan Kepada Murid Ya Sejumlah Murid Yang Dia Temukan Sudahkah Kamu Menerima Roh Kudus Pertama Kali Dia Tanyakan Terhadap Mereka Kenapa Bapak Ibu Karena Roh Kudus Ini Begitu Penting Ada Manfaatnya Ada Kegunaannya Kalau kita Lihat Di dalam Alkitab Ada Yang Berkaitan Dengan Sesuatu Hal Yang Ada Di Dunia Ini Ketika Kita Masih Hidup Dan Juga Ada Janji Ketika Kita Sudah Meninggal Nanti Dengan Kita Memiliki Roh Kudus Itu Kalau Kita Baca Dalam Alkitab Dikatakan Bahwa Manfaat Roh Kudus Di Dunia Ini Untuk Menuntun Pada Kebenaran Kita Lihat Yohanes Yohanes 16 Ayat 12 Yohanes 16 Ayat 12 Sampai 13 Kita Baca Sekilas Sekilas Bapak Ibu Poin Demi Poin Berkenan Dengan Manfaat Roh Kudus Di Dunia Ini Bagi Kita Yang Menerima Roh Kudus Yohanes 16 12 Sampai 13 Masih 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 Banyak Hal Yang Harus Kukatakan Kepadamu Tetapi Sekarang Kamu Belum Dapat Menanggungnya Tetapi Apabila Ia datang Yaitu Roh Kebenaran Ia akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia Tidak Akan Berkata-kata Dari dirinya Sendiri Tetapi Segal Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang Akan Datang Jelas Kita Dapatkan Pernyataan Ini Dari Ayat Yang Ketiga Belas Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Siapa Yang Dimaksudkan Adalah Roh Kudus Akan Menuntun Kedalam Kebenaran Kemudian Membantu Berdoa Roma 8 Roma 8 Ayat 26 Roma 8 Ayat 26 Dan 27 Demikian Juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Sebab Kita Tidak Tahu Bagaimana Sebenarnya Harus Berdoa Tetapi Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Keluhan Keluhan Yang Tidak Terucapkan 27 Dan Allah Yang Menyelidiki Hati Nurani Mengetahui Maksud Roh Itu Yaitu Bahwa Ia Sesuai Dengan Kendak Allah Berdoa Untuk Orang Orang Kudus Ayat Firman Tuhan Disampaikan Seperti Ini Kemudian Untuk Menghibur Yohanes Yohanes 16 Yohanes 16 Ayat Yang Kelima Yohanes 16 Ayat Yang Kelima Sampai 7 Dikatakan Demikian Tetapi Sekarang Aku Pergi Kepada Dia Yang Telah Mengutus Aku Dan Tiada Seorang Pun Diantara Kamu Yang Bertanya Kepadaku Kemana Engkau Pergi Tetapi Karena Aku Mengatakan Hal Itu Kepadamu Sebab Itu Hatimu Berdukacita Namun Benar Yang Kukatakan Ini Kepadamu Adalah Lebih Berguna Bagi Kamu Jika Aku Pergi Sebab Jikalau Aku Tidak Pergi Penghibur Itu Jikalau Aku Pergi Aku Akan Mengutus Dia Kepadamu Yang Dimaksudkan Penghibur Ini Adalah Roh Kudus Kita Lanjutkan Yohanes 16 Ayat 7 Dan 8 Ayat 8 Tapi Kita Baca Ayat 7 Namun Benar Yang Kukatakan Ini Kepadamu Adalah Lebih Berguna Bagi Kamu Jika Aku Pergi Sebab Jikalau Aku Tidak Pergi Penghibur Itu Tidak Akan Datang Kepadamu Tetapi Jikalau Aku Pergi Aku Akan Mengutus Dia Kepadamu Dan Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Dunia Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Ruh Kudus Akan Membantu Menyadarkan Dan Yang Terakhir Kisah Rasul Kita Lihat Kisah Rasul Pasal Satu Ayat 8 Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Seluruh Judea Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Dan Memang Benar Benar Adanya Kalau Kita Perhatikan Ayat Ini Bagaimana Ketika Para Rasul Telah Menerima Roh Kudus Mereka Benar-benar Menerima Kuasa Dari Tuhan Sehingga Rasul Petrus Yang tadinya Bisa Dikatakan Banyak Pertimbangan Untuk Melakukan Sesuatu Atau Bisa Dikatakan Juga Ada Orang Mengatakan Agak Penakut Tetapi Ketika Dia Sudah Terima Roh Kudus Bagaimana Dia Dengan Berani Menyaksikan Tentang Yesus Bagaimana Dia Bisa Menghadapi Masalah Dengan Berani Dan Tetap Dia Katakan Bahwa Lebih Baik Memberitakan Firman Tuhan Daripada Menuruti Apa Kata Manusia Itu Karena Pertolongan Roh Kudus Bagaimana Tuhan Memberikan Kuasa Terhadap Dia Dan Juga Terhadap Rasul-rasul Yang Lain Itu Terhadap Kehidupan Di Dunia Ini Nah Manfaat Roh Kudus Yang Lain Adalah Dalam Kehidupan Nanti Kita Lihat Efesus Ini Pun Menjadi Perkara Penting Dalam Kehidupan Kita Kenapa Karena Kita Semua Ingin Masuk Surga Dan Menerima Roh Kudus Sampai Kepada Kita Menutup Mata Menjadi Jaminan Untuk Kita Efesus Pasal Yang Pertama Kita Kita Perhatikan Ayat 13 14 Efesus Pertama Ayat 13 14 Di Dalam Dia Kamu Juga Karena Kamu Telah Mendengar Firman Kebenaran Yaitu Injil Keselamatanmu Di Dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Dimetraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijanjikannya Itu Dan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang Menjadikan Kita Milik Allah Untuk Memuji Kemuliaannya Saudara Kira-kira Melihat Efesus Pasal Pertama Ini Terutama Di Ayat Yang 14 Dikatakan Roh Kudus Itu Adalah Jaminan Bagian Kita Sampai Kita Memperoleh Seluruhnya Untuk Memperoleh Surga Ini Yang Kita Dapatkan Di Dalam Alkitab Dan Kalau Kita Lihat Juga Galatia Kita Lihat Galatia Pasal Yang Keempat Ayat 6 Dan 7 Galatia 4 Ayat 6 Sampai 7 Dan Karena Kamu Adalah Anak Maka Allah Telah Menyuruh Roh Anaknya Kedalam Hati Kita Yang Berseru Ya Aba Ya Bapak Jadi Kamu Bukan Lagi Hamba Melainkan Anak Jikalau Kamu Anak Maka Kamu Juga Adalah Ahli Ahli Waris Oleh Allah Inilah Bapak Yudha Sesu Tuhan Beberapa Ayat Yang Boleh Kita Buka Dan Biarlah Dari Apa Yang Kita Dapatkan Pernyataan Pernyataan Daripada Firman Allah Bisa Membuat Kita Semakin Merindukan Bagi kita Yang belum Terima Roh Kudus Untuk Segera Mendapatkan Dengan Cara bagaimana Memohon Kepada Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Ucapkan Haleluya 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 Dengan Sepenuh Hati Mohon Untuk Tuhan Curahkan Roh Kudusnya Dalam Kehidupan Kita Kalau Yang Sudah Terima Kita Semua Bapak Ibu Dan Sosial Yang Terkasih Tuhan Bagaimana Kita Harus Mempertahankan Sebaik Baik Kita Harus Selalu Berkomunikasi Kita Harus Selalu Menggunakan Pada Saat Kita Berdoa Gunakanlah Roh Kudus Itu Dan Jangan Berbuat Dosa Yang Akan Mengakibatkan Roh Kudus Pergi Meninggalkan Kita Karena Itulah Yang Senantiasa Diingatkan Jangan Sampai Kita Sudah Terima Roh Kudus Tapi Roh Kudus Itu Menjadi Hilang Karena Apa Karena Perbuatan Dosa Yang Kita Lakukan Hilang Karena Apa Karena Kita Tidak Pernah Berdoa Dengan Roh Kudus Dengan berbagai Macam Alasan Wah Karena 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 Tidak Tidak Atau Mungkin Pernyataan Tuhan Tuhan Tidak Tidak Perlu Dengan Menggunakan Roh Kudus Tuhan Tau Apa Yang Saya Doakan Saya Sampaikan Mungkin Mungkin pada Sakit Di gereja Saja Kita Berdoa Dengan Roh Kudus Tapi Kalau Di rumah Kegiatan Apapun Kita Mungkin Lebih Berdiam Diri Atau Malahan Hanya Gunakan Bahasa Akal Saja Menyampaikan Apa Yang Menjadi Permohonan Kita Alkitab Katakan Tadi Roh Kudus Membantu Kita Berdoa Keluhan Keluhan Yang Tidak Dapat Kita Sampaikan Melalui Mulut Lidah Kita Itu Akan Tersampaikan Dengan Sendirinya Ketika Kita Berdoa Dengan Roh Kudus Seharusnya Kita Bergiat Seharusnya Kita Sangat Senang Pada Saat Kita Berdoa Dengan Menggunakan Roh Kudus Karena Disana Kita Merasakan Hadirat Allah Kalau Kita Katakan Bahwa Saya Ingin Merasakan Keberadaan Tuhan Saya Ingin Merasakan Tuhan Itu Benar-benar Menjamah Sebetulnya Ketika Kita Sudah Terima Roh Kudus Dan Ketika Kita Berdoa Disan Allah Kita Dapat Merasakan Bagaimana Allah Itu Bekerja Dengan Luar Biasanya Pada Saat Kita Berdoa Ini Yang Perlu Coba Kita Renungkan Jangan Kedepankan Pemikiran Kita Jangan Kita Dikalahkan Dengan Kemalasan Kita Atau Hal Yang Lain Hal Dunia Yang Lain Tapi Biarlah Kita Dengan Kesungguhan Hati Menjadikan Momen Penting Momen Berharga Ketika Kita Berdoa Dengan Menggunakan Roh Kudus Itu Baik Dengan Jemaat Dengan Banyak Orang Ataupun Ketika Kita Sendiri Kita Berdoa Dengan Roh Kudus Bapak Ibu Mungkin Pernah Merasakan Ketika Pertama Kali Menerima Roh Kudus Wah Ya Itu Doa 20 Menit Bahkan 30 Menit Mungkin Tidak Terasa Karena Ketika Pertama Kali Kepenuhan Roh Kudus Hal Itu Bialah Menjadi Kerinduan Kita Dan Tetap Kita Rasakan Bagaimana Nikmatnya Berdoa Dengan Roh Kudus Jadi Bialah Apalagi saat ini Di jaman Akhir Ketika Banyak Masalah Kita Harus Hadapi Kekuatan Apa Yang Harus Kita Andalkan Adalah Kekuatan Daripada Tuhan Roh Kudusnya Bialah Menolong Kita Membantu Kita Dalam Segala Kesulitan Kita Menguatkan Iman Kita Dengan Roh Kudusnya Kita Dikuatkan Inilah Renungan Firman Tuhan Pada Malam hari ini Biar menjadi berkat Untuk kita semua Amin Kekuatan Kekuatan